Cucun Ahmad Syamsul Rijal bersama dengan DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melaporkan Luqman Edy ke Baris Kimpori. Pelaporan ini imbas dari pernyataan Luqman Edy terhadap kondisi internal PKB di bawah pembinaan Cahimin saat mendatangi undangan PBNU terkait keuangan di tubuh PKB. DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melaporkan Luqman Edy ke Baris Kimpori atas pencemaran dampak baik dan ujaran kebencian terhadap PKB. Anggota DPP PKB itu tiba di Baris Kim dan langsung ke petugas kepolisian. Salah seorang kandar PKB, Cucun Ahmad Syamsul Rijal, menyatakan Luqman Edy tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari PKB. Sebelumnya, Luqman Edy memenuhi undangan PBNU menyatakan bahwa tata kelola keuangan PKB selama di bawah kepemimpinan Cahimin semakin tidak transparan dan akuntabel. Komentar Luqman Edy ini menimbulkan polemik dan keresahan di tubuh internal PKB. Saudara Luqman Edy yang sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan satu ujaran kebencian atau itu adalah pencemaran nama baik yang ini akan berbahaya bagi kami partai secara institusi maupun pimpinan-pimpinan kami yang diserang yang tidak ada dasar dan bukti. Terima kasih.